Banyak cara orang tua agar anaknya kelak menjadi anak-anak yang soleh, salah satu yang dipungkapkan oleh Imam Said Ibn Musayyib kepada putranya, dan itu sekaligus juga tentu beliau lakukan, beliau membiasakan untuk memperbanyak dan meningkatkan sholat dengan harapan ini menjadi jalan kesolehan anak-anaknya. Imam Ibn Rojab meriwetkan kisah ini, beliau menuturkan, jadi Imam Said Ibn Musayyib menuturkan kepada anaknya, beliau pernah mengatakan kepada putranya, Sungguh saya akan tambah sholat-sholatku, maksudlah sholat-sholat sundahku, untuk kesolehan, untuk kebaikan. Beliau nyatakan ini, dan ini salah satu bagian dari pembinaan dan harapan orang tua kepada anaknya, agar kelak anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Sholat-sholat yang dikerjakan oleh Said Ibn Musayyib, beliau perbanyak dengan harapan mendapatkan kebaikan, dengan kesolehan orang tua. Dan kemudian, setelah beliau mengatakan la'azidanna sholati min ajlika, lalu beliau mengatakan roja'aan uhfadha fiqa. Saya berharap mudah-mudahan Allah menjagamu dengan ketaatan, dengan amal sholat yang aku kerjakan. Ungkapan ini mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, bahwa baik dan buruknya orang tua punya pengaruh pada baik dan buruknya anak. Soleh dan tolehnya orang tua berpengaruh pada soleh dan tolehnya seorang anak. Yang kedua, kita juga melihat dalam hadis ini bahwa sholat yang dikerjakan, sholat sunnah yang dikerjakan oleh Imam Said Ibn Musayyib, selain dikerjakan karena Allah SWT, boleh juga ditambahkan dengan niat tambahan yang itu masuk dalam kategori hal-hal yang memang bisa diikutkan dalam niat tersebut. Seperti misalnya, niat yang disampaikan oleh Said Ibn Musayyib ini, sholat yang dikerjakan, diharapkan bisa menjadi jalan kesolehan untuk keturunannya. Dan niat seperti ini dibenarkan. Kemudian yang ketiga, ini adalah salah satu contoh bahwa proses untuk melahirkan anak-anak yang soleh, juga dengan upaya melahirkan orang tua yang soleh. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.